bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum salam sejahtera namo budaya, salam kebajikan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat scene seperti yang ada di depan kalian ini ini hanya scene sederhana dari blender yang hanya terdiri dari primitive-primitive object yang ada di blender untuk menyingkat waktu langsung saja kita ke pembahasannya kita buat dokumen baru general oke seperti biasa kita hanya akan buat kita hanya akan pakai objek yang kita pakai saja cube tidak kita pakai lampu juga kita tidak pakai light tidak kita pakai maka kita delete dengan sebelumnya ini biar biar kalian bisa baca shortcutnya ini kalau kalian ingin membaca shortcut yang saya pakai bisa kalian lihat di sebelah kiri bawah ini oke 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 langsung saja kita buat icospear kita pindah ke front view seperti ini lalu kita buat icospear nah ini kita lihat ketika kita tambahkan icospear akan terlihat satu icospear disini tapi ketika kita duplicate icospear ini dengan shift d dia akan menjadi dua objek 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 yang kedua ini lalu kita klik dan kita masuk ke modifier dari icospear 001 kita tambahkan modifier wireframe nah sehingga terlihat seperti ini nah modifier ini membuat suatu objek menjadi hanya bentuk wireframe nya saja tapi dia objek dia mesh bukan curve dia mesh nah mesh yang sudah menjadi wireframe ini kita pertebal thickness nya kita atur seperti ini dan jadilah selanjutnya kita buat media untuk icospear kita ini yaitu dengan mesh plane kita sedikit perbesar lalu kita masuk ke edit mode dengan klik tab klik ketik klik klik lah klik dua pilih sisi yang akan mengapit icospear kita kita pindah ke front view lalu kita extrude atau kita naikkan sisi itu kita naikkan ke atas dengan klik E Z untuk menaikkan ke atas seperti ini kalau kita lihat ini masih terlalu tegas garis dari media kita terlalu tugas maka kita perlu tambahkan sedikit efek bevel untuk menambahkannya kita selek ketiganya lalu kita klik ctrl B nah kalau hanya seperti ini saya kira kurang smooth maka kita putar wheel kita putar scroll ke depan dia akan menjadi lebih halus seperti ini klik kiri untuk menyelesaikan oke kalau kita kembali ke object mode kita akan lihat tampilannya lebih halus untuk membuat dia lebih halus lagi kita klik kanan shade smooth nah seperti ini jadi oke sekarang kita akan memindahkan object icosphere kita sedikit ke atas karena dia tenggelam seperti ini ya untuk memindahkannya kita perlu menggabungkan antara dua objek ini yaitu icosphere 1 icosphere 001 dan icosphere 1 yaitu dengan cara mengklik icosphere 001 dulu seperti ini lalu kita klik icosphere icosphere utama nah setelah itu klik ctrl p pilih object kalau sudah kita parent atau kita satukan objek tadi itu itu secara parent kita bisa memindahkan objek ini bersamaan tapi yang kita pilih adalah icosphere icosphere yang tengah bukan yang satunya kalau kita pilih yang satunya kita pindah dia akan sama aja tapi kalau kita pilih icosphere yang tengah kita pindah dia akan ikut kita pindah dia sedikit ke atas oke seperti ini ya nice selanjutnya kita tambahkan kita buat material untuk membuat untuk sedikit mempercantik tampilannya ya kalau seperti ini saja kan seperti kurang apa gitu ya kita klik icosphere kita yang di tengah lalu kita ganti editor yang di bawah yang sebelumnya timeline kita ganti menjadi shader editor nah kita tambahkan dia warna sebenarnya bukan hanya warna ya disini tapi dia sudah material material itu seperti kita melihat sesuatu itu ada yang bercahaya ada yang memantulkan cahaya ada yang dia bahkan menyerap cahaya dan tidak memantulkan cahaya seperti warna hitam batu itu namanya material jadi kita tidak cukup hanya menyebut itu warna ya jadi kita sebut itu material untuk membuat material baru kita klik new disini sebentar new nah dan jadilah nah karena kita ingin membuat dia terang maka kita hilangkan principle bsdf ini ini namanya principle bsdf kita kita hilangkan dengan klik x dan kita tambahkan emission shader di surface kita ubah warnanya menjadi orange kalau kita lihat disini tidak ada perubahan ya dia tidak berubah karena kita masih di solid view solid view itu adalah preview sebuah objek yang ada di blender jadi keseluruhan objek warnanya sama kalau kita ingin melihat perubahannya kita klik render view nah dia berubah oke selanjutnya kita tambahkan material untuk icospear yang sudah terwireframe new cukup principled bsdf saja kita hitamkan klik ini lalu ubah warnanya menjadi hitam pekat oke selanjutnya ini seperti ini masih kurang ya selanjutnya kita buat material untuk media kita yaitu dengan seperti biasa tambahkan material baru tetap principled bsdf saja tapi kita beri warna kita beri tekstur tambahan nah tekstur yang kita pakai adalah kita tambahkan tekstur kita tambahkan note baru kita beri noise tekstur disini kalian sebelumnya harus aktifkan dulu apa add-on tambahan yaitu note wrangler namanya itu untuk memudahkan kalian dalam pengerjaan di note editor di shader editor seperti ini yaitu dengan klik edit preference lalu add-on cari disitu note wrangler lalu aktifkan begitu cukup kalau kalian punya note wrangler kalian akan mudah untuk menambahkan posisi untuk noise tekstur kita kita bisa mapping tekstur kita lebih mudah kalau pakai note wrangler yaitu dengan cara klik ctrl t nah dia akan keluar seperti ini awalnya dia terus disini generated kita tidak pakai ini kita pakai object jadi object ke vector akan terlihat seperti ini masih terlalu gelap ya oke untuk membuatnya sedikit lebih terang kita perlu mengatur warnanya kita tambahkan color ramp kita search saja ramp dan kita letakkan di antara noise tekstur dan prinsip bsdf oke kita atur disini maka dia akan terlihat lebih rekat seperti ini oke sebelumnya ini perlu saya geser sedikit kesini oke nah ini kalau seperti ini saja kita akan melihat dia terlalu gelap ini gelap sekali maka kita buat color ramp lagi kita shift d color ramp yang ada lalu kita letakkan di selah selahnya kita ubah warna yang sebelumnya hitam dan putih menjadi sedikit abu-abu ke putih abu putih seperti ini oke kalau sudah nah disini kita hanya melihat warnanya saja jadi warna-warna dari objek ini seperti yang kita atur di material nah kalau kalian lihat di prinsiple BSDF ini dia punya banyak properties ada metallic spekular spekular thin roughness anisotropic sheen nah yang perlu kita perhatikan ada dua yang pertama metallic yang kedua roughness ini untuk memberi efek yang bisa membuat dia memantulkan cahaya efek itu bisa kita bisa tetap kita gunakan dengan noise texture ini dengan cara color dari noise texture yang sudah masuk color rem ini kita masukkan ke dalam metallic lalu kita masukkan ke dalam roughness masih belum kelihatan ya oke supaya lebih terlihat kita masuk ke setting render karena ini kita pakai EV bukan cycles EV kita harus aktifkan ambient occlusion bloom dan screen space reflection oke dia sudah mulai terlihat itu sudah terlihat ya disini ada refleksi dari objek yang ada di atas kita tapi ini kurang terlihat jadi perlu kita perbesar apa pancarannya perlu kita perbesar dengan kita perbesar strength dari icosphere kita oke jadi nah selanjutnya kita harus mengatur letak kamera kita kita sudah masuk ke compositing ini sekarang untuk mengatur letak kamera kita klik 0 di numpad lalu kita sesuaikan untuk menyesuaikan kita kita buka dulu ini apa properties dari samping lalu masuk ke tab view lalu lock camera to view sehingga ketika kita geser view kita seperti menggeser di 3d viewport dia ikut tergeser seperti ini oke saya kira cukup disini nah tapi ini sepertinya ada yang kurang kalau kalian lihat ini seperti kurang terlihat refleksinya jadi refleksinya ada disini malah ini ini juga ada disini refleksinya nah untuk membuat refleksinya masuk ke dalam kamera kita perlu geser icosphere kita kita masuk ke front view lalu kita geser dia ke sumbu x lebih dekat kesini kita ke side view geser ke sumbu y sedikit sehingga lebih dekat lalu kita coba lihat di camera view nah nice sedikit kita adjust letak kameranya oke seperti ini mungkin oke 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 Nah oke Seperti ini Kita matikan lock camera to view Jangan lupa Nah setelah itu Kita animasikan Kita tinggal menganimasikan Objek yang ada Di tengah ini, ecosphere kita Untuk animasi Kita masuk ke Kita rubah Yang sebelumnya Shader editor menjadi Timeline Lalu kita tambah lagi di bawahnya Grab editor Untuk membuat animasi di blender Caranya sangat sederhana Kita bisa Menganimasikan apapun Yang ada di blender Kalau kita ingin Membuat animasi dari ecosphere ini Kita cukup klik ecosphere nya Lalu kita masuk ke item Dan kita klik I Di rotation Apa artinya Ketika kita klik I Di Di manapun itu Misal kita klik I disini Atau kita klik I disini Kita Menambahkan Satu frame Di timeline kita Nah ini frame Kalian juga bisa lihat disini Ini frame dari Apa yang sudah kita tambahkan Nah untuk membuat dia berubah Atau untuk membuat dia Bergerak Kita perlu Merubah Memindah timeline kita Ini adalah 0 frame Ini 1 frame Ini frame 1 Kita rubah dia Di frame yang kita inginkan Nah kita ingin dia Hanya 120 frame saja Masuk ke 120 ini Lalu kita rubah semuanya Dengan cara Klik Ini Kita drag Ke bawah Kita drag Ke bawah ya Aduh Ini klik dulu Lalu drag ke bawah Nah Kita rubah Menjadi 360 derajat Setelah itu Kita klik I lagi Sehingga Ada Frame di awal Dan frame di akhir Efek dari Penambahan frame ini Adalah Ketika kita Kembali ke Frame 1 Dan kita Geser ke Frame 120 Dia akan Berputar Sesuai dengan Perubahan Yang Kita buat tadi Kita buat ini 0 derajat Disini 360 derajat Dan di antaranya Itu adalah Perubahan Dari 0 Sampai 360 Lihat Sampai di Frame 49 Dia menjadi 128 Sampai di Frame 60 Dia jadi 178 Sampai di Frame 100 Dia jadi 333 Begitulah Cara kerja Animasi Yang ada Di Blender Oke Kalau kita Coba lihat Dari Render View Dia Mantap Oke Tapi saya Kurang puas Dengan Hasil ini Jadi saya Ingin Menambahkan Animasi Di Pancaranya Jadi Pancaranya Kadang Redup Kadang Terang Kita coba Kita Rubah Dia di Material Jadi Ini Karena Tadi saya Bila kita Bisa Menganimasikan Apapun Di Blender Bahkan Kita bisa Menganimasikan Material Kita Masuk Ke Material Di Properties Material Ini Lalu Kita Rubah Strength Ini Strength Awalnya 7,2 Di Frame 1 Supaya Kita Punya Satu Frame Di Frame 1 Kita Klik I Di Sini Sehingga Dia berubah Menjadi Kuning Lalu Kita Pindah Ke Frame 120 Dan Kita Klik I Lagi Kenapa Seperti Itu Karena Kita Punya Cara Lain Untuk Menganimasikannya Kalau Kalian Lihat Animasi Yang Selanjutnya Kita Buat Animasi Dengan Menggunakan Dengan Menggunakan Grab Editor Ini Tidak Akan Kelihatan Kalau Disini Tidak Terlihat Maka Untuk Supaya Terlihat Kita Buat Semuanya Terlihat Seperti Ini Di Grab Editor Ini Kita Lihat Ya Dia Seperti Punya Ini Punya Apa Punya Kontrol Disini Coba Kalau Ini Saya Pindah Ketengah Sedikit Lalu Ini Saya Geser Kebawah Dia Akan Redup Keser Ke atas Dia Akan Terang Kebawah Redup Ke atas Terang Nah Begitu Tapi Kita Tidak Ingin Sesederhana Sesederhana Kita Ingin Dia Dinamis Jadi Dia Kadang Redup Kadang Terang Kita Buka Properties Akan Muncul Seperti Ini Kita Kita Klik Yang Di Awal Ini Lalu Kita Rubah Dari Interpolation Bezier Menjadi Elastic Dan Kita Rubah Easing Dari Automatic Easing Jadi Is In And Out Seperti Ini Jadi Dia Perubahannya Seperti Ini Nah Terlihat Ya Kelihatan Ya Untuk Membuat Dia Lebih Besar Perubahannya Maka Kita Kita Rubah Amplitude Dan Kita Perbesar Period Seperti Sehingga Dia Jadi Seperti Yang Kita Lihat Nah Kalau Kalian Ingin Dia Lebih Terang Lagi Bisa Kalian Coba Coba Sendirilah Kalian Otak Atik Yang Ada Di Grab Editor Ini Nah Sekarang Tinggal Kita Render Animasi Kita Kalau Kalian Lihat Di Sini Ini Adalah Kamera Yang Bentuknya White Yang Lebar Ketika Kita Render Kita Akan Dapat Hasil Hasil Gambar Yang White Juga Yang Lebar Juga Kita Tidak Ingin Seperti Itu Kita Ingin Dia Sesuai Dengan Instagram Yaitu Square Kotak Untuk Itu Kita Masuk Ke Output Properties Lalu Kita Rubah Dari 1920 Menjadi 1080 Seperti Ini Nah Karena Dia Jadi Terlihat Ini Samping Samping Kita Sedikit Adjust Kameranya Menjadi Seperti Ini Oke Ya Jadilah Maka Jadilah Oke Selanjutnya Kalian Atur Untuk Render Saya Jelaskan Via Chat Saja Saya Kira Oke Sekian Dari Saya Bisa Kalian Pelajari Ini Kalau Ada Yang Tidak Dipahami Bisa Kalian Chat Di Group Saya Harap Kalian Chat Di Group Saja Karena Di Group Itu Kita Bisa Diskusi Kalau Kalian Chat Pribadi Ke Saya Saya Hanya Ngobrol Satu Arah Ke Kalian Jadi Kalau Di Group Kita Bisa Diskusi Nanti Kita Diskusi Lebih Panjang Oke Sekian Dari Saya Assalamualaikum Salam Ziatara Namo Budaya Salam Kebajikan